Hai, nama saya Erosi, saya seorang business leader dan selamat datang di Be Different Episode MRU dimana disini saya membagikan hal berbeda apa saja yang saya lakukan selama memimpin sebuah perusahaan Oke, hari ini saya mau berbagi tentang kategori-kategori customer Nah, apa itu maksudnya? Jadi gini, kalau kita berjualan, kita ketemu suatu pihak untuk kita mau menjual sesuatu hal yang perlu Anda lakukan adalah mencari kategori-kategori customer Kenapa? Karena biasanya satu pihak itu orang yang perlu ditaklukkan itu ada beberapa enggak cuma satu, tapi ada beberapa Nah, gini deh, yang mendasari saya mau menceritakan hari ini karena beberapa hari yang lalu salah seorang tim selesai itu datang pada saya dan cerita Pak, saya kemarin ke tempatnya Bapak X Seharusnya Bapak X ini dari hari Senin, itu seharusnya dia sudah repeat order tapi saya tunggu sampai hari Rebu, itu ternyata enggak beli-beli Ya, seharusnya hari Kamis atau Jumat, saya lupa hari pastinya dia datang ke Bapak X tadi dan dia tanya Pak, gimana? Kenapa kok belum order sampai hari Kamis atau Jumat itu tadi? Nah, singkat cerita, kemudian dia ngobrol dan ada dua jawaban yang didapat dari Bapak X tadi Yang pertama adalah Bapak X kondisinya sedang enggak enak badan sehingga dia enggak terlalu fokus mikirnya kerjaan Hal yang kedua, ternyata pemakaian produk saya itu dikurangin Nah, penasarankan hal ini kemudian tim selesai pun tanya Loh Pak, kalau Bapak enggak enak badan, emangnya apakah maksudnya usaha ini enggak jalan? Dalam arti mungkin libur atau gimana? Ternyata enggak, masih jalan, tapi diserahkan ke anak buahnya Nah, itu kan hal yang aneh, seharusnya kalau tetap jalan, seharusnya kan pemakaiannya normal Tapi kenapa kok sampai hari Rebu, Kemis itu belum repeat order? Nah, fakta kedua yang didapatkan adalah penggunaan produk saya itu ternyata dikurangin Penasarankan hal ini, tim selesai pun tanya, kenapa kok dikurangin? Nah, singkat cerita, tim selesai ini enggak dapet jawaban yang tepat enggak dapet jawaban yang pasti, alasannya itu kenapa? Sudah kan, akhirnya kan buntu, dia pulang dan dia laporan ke saya cerita seperti itu Saya pun kemudian bertanya kepada tim selesai ini Oke, kamu ke customer itu, kamu biasanya ketemu berapa orang? Satu, si Bapak X tadi Nah, dia kan kebetulan adalah pemiliknya, ownernya langsung Lalu saya pun tanya, selain Bapak X, ketemu orang lain enggak? Sempat ngobrol dengan orang lain enggak? Terutama mereka yang maki produk itu Ternyata zamannya enggak Dia cuma ketemu Bapak X karena dia pikir Bapak X itu owner, ya sudah Segala sesuatunya itu akan gampang Nah, berkaca dari cerita ini, saya pun kemudian menjelaskan Sama seperti yang akan jelaskan kepada Anda Bahwa customer itu selalu terkategorikan menjadi 4 bagian Apa saja itu? Yang pertama adalah tipe M, managerial Itu mereka yang selalu fokusnya itu kepada profit Biasanya managerial ini bisa manajer, bisa direktur, bisa ownernya langsung Oke Tipe yang kedua, mereka adalah yang tipe purchasing Di mana fokusnya adalah cari barang yang murah Tipe ketiga adalah technical Di mana biasanya mereka itu yang fokusnya ke fitur dan benefit dari suatu produk Bisa enggak dia pakai, keuntungannya apa, seperti itu Yang keempat, yang terakhir adalah tipe user Di mana ini adalah mereka yang maki langsung produknya kita Nah, dari keempat ini lah, tadi saya sempat jelasan Tipe M fokusnya ke profit Tipe purchasing fokusnya ke murahnya Technical fokusnya ke fitur dan benefit Dan user fokusnya adalah ke seberapa muda produk dan jasa ini kita pakai Dia pakai maksud saya Nah, kenapa kok ada empat ini dan kenapa kok kita harus cari ke empat ini Jawabannya gini, sama seperti kasus yang dihadapin misalnya saya Dia sudah dapat tipe M-nya, yaitu ownernya langsung kan Kebetulan ownernya ini juga handle purchasingnya Dia pembeliannya langsung karena ini masih belahan kecil Dan kebetulan dia juga yang merangkap technicalnya Nah, tapi satu faktor, satu kategori yang tidak di handle adalah usernya Dan ketika sudah beli, sudah jalan, sudah repeat order beberapa kali dan ada masalah Yang tahu pastinya siapa? Usernya kan? Ownernya tadi tidak tahu, padahal dia merangkap tiga tipe Dan karena ini miss, usernya ini miss, selesai pun tidak tahu harus apa dan tidak tahu apa sebenarnya masalah yang terjadi Nah, ini contoh pentingnya kita harus ketemu empat tipe tadi dan kita harus handle mereka satu persatu Kenapa? Karena kembali, fokusnya ini beda-beda Managerial M ini pasti fokusnya ke profit Purchasing pasti fokusnya ke murah Technical pasti fokusnya ke fitur dan benefit Dan user pasti fokusnya ke semudah apa dimakai Keempat ini beda-beda semua, otomatis masalahnya mereka juga pasti beda Dan kalau kita hanya mengandalkan satu dua pihak, susah Oke lah, Anda mungkin bisa jualan, tapi maintenance-nya, nyari repeat order-nya biasanya kayak gini Dan ini dialami sales saya, bukan yang pertama Ini sudah kasus yang kedua dalam bulan ini Nah, jadi karena ini sering terjadi buat Anda Jadi Anda harus wajib hukumnya menemukan empat kategori ini Apalagi kalau Anda bidangnya adalah B2B Bisnis to bisnis seperti saya Kalau B2C, kalau yang ke retail gimana? Jawabannya sih gini Mungkin tidak empat langsung, tapi biasanya ada satu, dua, atau tiga orang yang terlibat di dalamnya Namanya ini, semakin gede nominalnya, semakin gede pengaruhnya Biasanya itu keputusan tidak diambil satu orang Contoh, misalkan kita mau, ini, kita jualan mobil Ada orang datang ke showroom, cowok nih Dia mau beli mobil untuk dia sendiri Tapi ternyata dia sudah menikah Nah, biasanya yang megang keuangan siapa? Anggaplah yang megang keuangan istrinya Yang memakai mobilnya adalah si suami Berarti sudah ada dua orang yang harus ditaklukan Kalau kita lupa dengan yang kedua ini Kita cuma fokus ke si suami yang memakai Ya, kita bisa ngomong fitur benefitnya gini, nyamannya begini, begitu Si suami seneng, tapi kalau harganya nggak di-ACC istrinya Susah kan? Nggak dapat closingnya kan? Nah, contohnya seperti itu Jadi, kalau Anda mungkin tidak seperti tinsal saya Bukan yang maintenance repeat order Tapi Anda nyari baru Ya, Anda tetap harus mencari keputusan-keputusannya di tangannya siapa saja Gampangnya semakin besar Usahanya semakin besar Pengambilan keputusannya semakin penting Harganya semakin mahal Biasanya kepalanya itu nggak satu orang Pasti ada lebih dari satu orang Anda perlu cari setidaknya ada empat kategori ini Dan tergantung berapa besar usahanya Ini berapa orangnya juga beda-beda Kayak contohnya si selesai tadi ketemu Dua orang kan? Yang satu honornya langsung merangkap tiga Yang satu usernya kan Anda sendiri Yang ini perlu dicari tahu Nah, kalau gitu Kalau tadi empat bisa di handle dua orang Bisa nggak empat ini di handle lebih dari empat orang? Gampangnya bisa Semakin gede perusahaannya Biasanya gitu Contoh nih Honornya satu Anggaplah manajerialnya satu Ya, dia merangkap owner Purchasinya ada orang lagi Teknikalnya bisa satu, bisa dua Anggaplah satu Usernya bisa banyak kan? Nah, contohnya seperti ini Itu yang ada beberapa orang yang perlu Anda cari Kalaupun mereka lebih dari empat Ya, setidaknya Anda dapat empat dulu lah Anda tahu apa masalahnya Anda bisa menyampaikan itu Anda bisa mengatasin itu Ya, closingnya pun akan semakin mudah Oke, hari ini yang ingin saya bagikan Yaitu, jadi ingat Jangan fokus di satu orang saja Tapi Anda perlu cari Keputusannya ini di berapa orang Biasanya kalau Anda di B2B Ada empat Yaitu Manajerial Ini yang fokusnya tentang profit Purchasing Fokusnya tentang murah-murahan Teknikal Fokusnya tentang fitur dan benefit Dan terakhir adalah user yang maki Dimana fokusnya mereka adalah Bisa mempermudah kerjaan mereka atau enggak Oke, semoga ini berguna Dan Anda bisa meningkatkan penjelasan Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!